Halo semua, bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Kali ini dalam rangka menyambut hari HIV Segini ya, yang jatuh tanggal 1 Desember Saya akan membahas tentang Apakah ibu yang positif HIV dapat menyusui atau tidak? Mudah-mudahan ilmu ini sangat bermanfaat ya Apalagi pada ibu-ibu semua yang memang mempunyai status HIV-nya positif Stay tuned Halo, kali ini saya akan membahas Bagaimana apakah ibu yang positif HIV ini dapat menyusui Saya selain sebagai konselor menyusui Saya adalah konselor HIV Yang saya sering menghadapi pasien-pasien yang baru pertama kali terdiagnosa HIV positif Memang mereka semua merasa down Tapi ada kabar gembira bagi ibu-ibu atau orang-orang yang mempunyai status HIV Sekarang kita sudah mempunyai obat yang namanya ARV Yang dapat memperlambat virus HIV itu bekerja dan menidurkan virus HIV-nya Sehingga pada ibu-ibu atau orang-orang yang mempunyai status HIV Dia bisa menikah, bisa menyusui, bisa hamil Sehingga dia tidak menularkan dengan pasangannya Dan juga tidak menurunkan virus HIV kepada anak yang dikandungnya Dan yang disusui Sebelum saya membahas topik mengenai ibu-ibu dan HIV Saya akan menjelaskan apa itu virus HIV Virus HIV atau Human Immunodeficiency Adalah virus yang membunuh yang namanya CD4 CD4 ini adalah bagian dari sel T Yang berfungsi untuk kekebalan dalam tubuh Misalnya virus HIV ini berkembang dalam tubuh yang semakin banyak Itu akan menimbulkan namanya AIDS AIDS itu adalah Acquired Deficiency Human Syndrome Di mana dia akan menimbulkan gejala-gejala Seperti mensret, lidahnya berjamur Sakit sedikit, dia akan mengalami infeksi yang berat Nah penularan HIV ini sebenarnya hanya tiga cara ya Dan termasuk virus yang sangat sulit untuk ditularkan ke orang lain ya Tiga caranya itu Yaitu yang pertama Lewat darah Lewat hubungan seksual Antara cairan vagina dan cairan sperma Dan yang ketiga adalah Asi Makanya saya bahas tentang ini Nah karena adanya obat ARV Atau antiretroviral Ini mengakibatkan virusnya ini bisa tertidur Sehingga Kemungkinan untuk menularkan ke yang lain Mulai tiga penularan itu Bisa ditekan ya Sehingga bagi ibu-ibu hamil yang positif HIV Atau yang ibu sedang menyusui Kemungkinan untuk bisa ditularkan melalui asinya ini Bisa ditekan sangat rendah ya Sehingga bayi-bayi yang dikandung oleh ibunya Atau yang disusui ibunya itu Tidak akan tertular oleh HIV Sebenarnya semua orang harus mempunyai Status HIV-nya ya Bukan hanya ibu hamil Ibu menyusui Semuanya harus tahu ya Supaya apa Sebenarnya Untuk tahu ini Supaya bisa ditekan penularannya Sehingga Tidak akan Jumlah dari penerita HIV itu Bisa ditekan ya Nah setiap ibu hamil sekarang Perlu dilakukan screening Yang namanya screening test HIV Sehingga pada saat hamil Bisa dimulai pengobatan obat ARV Sehingga bayi yang dikandungnya ini Tidak tertular Dan juga pada saat menyusui Aman untuk disusui Bagaimana cara menyusui yang aman Bagi ibu yang positif HIV Yang pertama dia harus melakukan pengobatan Sejak dia hamil Obat ARV ini Sehingga Setidaknya pada saat dia hamil Virus HIV-nya itu Bisa ditekan Sehingga tidak menularkan ke bayinya Dan juga Pada saat dia menyusui Asinya itu mengandung Virus HIV yang bisa Sangat minimal Yang mungkin tidak akan Menularkan bayinya Dan yang kedua adalah Posisi dan perlekatan Posisi yang perlekatan ini Sangat penting Dalam ibu-ibu yang positif HIV Pada saat Ibu yang positif HIV Sedang hamil Dia harus diindikasi Cara posisi dan perlekatannya Mengapa hal ini terjadi Supaya tidak Tidak terjadinya Puting letak Atau puting lecet Sehingga itu mengakibatkan Terjadinya Infeksi pada puting Atau juga Bisa terjadinya Mastitis Nah, bila terjadi puting letak Dan mastitis Nah, virus HIV Virus HIV-nya itu Akan mudah ditularkan Ke bayinya Nah, bila terjadi Puting letak Atau mastitis Pada ibu yang positif HIV Harus segera dihentikan Menyusuinya Supaya tidak Virus HIV-nya Tidak tertular pada bayinya Jadi harus digantikan dengan Susu formula Atau juga Atau bisa dengan Susu Asi donor Yang ketiga adalah Pada ibu-ibu yang positif HIV Pada saat menyusui Sebaiknya Menggunakan kondomnya Dengan pasangan seksualnya Supaya Virusnya ini Virusnya itu Misalnya Pasangannya itu Mempunyai Status HIV Positif juga Tidak menambah Lebih banyak lagi Virus HIV Pada ibu yang menyusui Nah, pada ibu yang positif HIV Sebaiknya dia memilih Dalam menyusui itu Asi eksklusif Tanpa dicampur Susu formula Jadi tidak boleh Menyusuinya itu Dengan campur Jadi dengan Asi juga Dengan susu formula juga Ini alasannya kenapa Karena Dengan adanya Penambahan susu formula itu Dengan dicampur Itu mengakibatkan Perlukaan Pada usus Pada bayinya Ada Mikrolesi Pada Usus pada bayinya Sehingga itu dapat Menularkan Virus HIV-nya Ke tubuh bayinya Ada pilihan yang lain Bila ibu yang positif HIV ini Supaya Bisa memberi makanan Bayinya Memang bisa Tanpa Menyusui Walaupun sebenarnya Menyusui ini Sangat aman Bagi ibu yang positif HIV yang pernah Saya sebutkan sebelumnya Asalkan Ibu ini Mempunyai Memang makanan pengganti Yang tersedia Untuk menggantikan Asinya Bagaimana Ibu-ibu yang positif Pak HIV ini Yang memerah Asinya Yang tidak langsung Disusui Memang ada Cara Supaya Asinya ini Cara memanaskan Asinya ini Dengan cara Namanya Flash heating Flash heating itu Artinya Menaruhkan Air Kedalam panci Panci Jadi tidak langsung Didihkan Asinya Taruh air Kedalam panci Lalu Didihkan Airnya itu Di atasnya itu Ada botol Asinya Jadi tidak langsung Bila Airnya itu Mendidih Langsung Segera matikan Nah ini Dengan cara ini Nutrisi dari Asinya pun Tetap Terjaga Nah Misalnya Ibu tersebut Sudah bersetat Tus HIV positif Pada saat Hamil Nah Pada saat Menyesui Sebaiknya Diperiksa juga CD4 CD4 Bagaimana Kadarnya Dalam darah Apakah CD4 Ini Tinggi Atau rendah Semakin tinggi CD4 Berarti Kondisi Ibunya Semakin Baik Ada kondisi Kondisi Pemeriksaan CD4 Ini Memang Harus rutin Dilakukan Setiap Bulan Bila Seandainya Ibu yang Positif Ini Ingin Menyusui Bayinya Dengan Asi Nah Pemeriksaan Ini harus rutin Dilakukan Sebenarnya Bila Seandainya Didapati Pada saat Pemeriksaan Darah CD4 Ibu yang Positif HIV Ini Rendah Berarti Dia Memerlukan Pengobatan HIV Mulai Dia hamil Mulai Menyusui Bahkan Seluruh Hidup Supaya Virus HIV Ini Bisa Ditekan Dan Tidak Menularkan Pada Bayi Yang Dikandung Dan Yang Disusuin Dan Yang Kedua Bayi Yang Berasal Dari Ibu Yang Positif Hamil Sejak Dia Lahir Harus Diberi Obat Profilaxis Untuk HIV Misalnya Nevirapin Atau AZT Yang Dikenal Dengan Sidofudin Nah Ini Pemberiannya Ini Harus Diberikan Hingga 4-6 Minggu Sejak Lahir Supaya Meminimalisasikan Penularan Ibu Dari Ke Bayinya Nah Bagi Ibu Ibu Yang Didapati Hasil Sidifor Ternyata Masih Tinggi Berarti Dia Tidak Memerlukan Pengobatan HIV Yang Rutin Nah Ini Perlu Pengobatan Profilaxis Bagi Ibunya Ini Hanya 3 Kali Saja Yang Dimulai Dari Umur Kehamilannya 14 Minggu Hingga 1 Minggu Sesudah Melahirkan Tapi Pemeriksaannya Itu Harus Rutin Ya Harus Rutin Setiap Bulan Ya Memang Ternyata Pada Saat Pemeriksaan Rutin Setiap Bulan Ya Ternyata Sidiflor Menjadi Rendah Baru Pengobatannya Itu Harus Rutin Ya Tidak 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 Kali Pengobatannya Pada Ibu Yang Negatif HIV Memang Dianjurkan Oleh VAO Bahwa Menyusuinya Itu Bisa Sampai Dua Tahun Tapi Pada Ibu Yang Positif HIV Menyusuinya Ini Hanya Direkomendasikan Hanya Sampai Satu Tahun Saja Karena Mengingat Bila Semakin Lama Disusui Mungkin Peningkatan Penuranannya Itu Akan Terjadi Ya Jadi Hanya Satu Tahun Setelah Satu Tahun Bayi Tersebut Diberikan Susu Pengganti Lainnya Misalnya Susu formula Yang Lain Dan Hasilnya Itu Diberhentikan Secara Bertahap Demikian Video Saya Tentang Ibu yang Positif HIV Apakah Bisa Menyusui Atau Tidak Jadi Jawabannya Dari Kesimpulannya Adalah Bisa Dimanapun Kamu Berada Yang Ibu Ibu Yang Positif HIV Yang Mungkin Saat Ini Sedang Hamil Jangan Kamu Putus Asa Jangan Kamu Merasa Ini Adalah Akhir Dari Kehidupan Sekarang Obat HIV Sudah Bisa Kamu Pakai Yang Tidak Menularkan Bayi Kamu Dan Juga Kamu Juga Bisa Menyusui Jadi Bagi Ibu Yang Menyusui Dengan Positif HIV Kamu Harus Tetap Semangat Kamu Bisa Menyusui Bayimu Dengan Statusmu Itu Dan Juga Bagi Ibu Ibu Yang Mungkin Sekarang Belum Hamil Atau Misalnya Masih Gadis Yang Belum Menikah Kamu Jangan Juga Berpikir Bahwa Status HIV Ini Merupakan Akhir Dari Kehidupan Kamu Itu Bisa Menikah Kamu Bisa Mempunyai Pasangan Dan Kamu Tidak Tidak Akan Menularkan Kepasangan Kamu Ke Bayimu Dengan Syarat Kamu Tetap Makan Obat Bagi Kamu Yang Merasa Terutama Ibu Yang Positif HIV Yang Melihat Video Saya Dan Sangat Bermanfaat Bagi Kamu Semua Kamu Bisa Like Dan Share Video Saya Ini Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Video Saya Dan Ini Juga Bisa Bisa Memberikan Info Yang Baik Untuk Ibu Ibu Atau Orang Orang Yang Di Luar Sana Yang Punya Positif HIV Bukan Hal Yang Baru Bagi Saya Bertemu Dengan Pasien Pasien HIV Saya Selalu Mengatakan Kepada Mereka Untuk Tetap Semangat Untuk Menjalani Hidup Bahkan Kadang Orang Yang Mendapatkan Pengobatan HIV Itu Bisa Umurnya Panjang Makan Meninggal Bukan Karena HIV Dengan Sarat Dia Tetap Makan Obat Oke Tetap Semangat Bagi Orang Orang Yang Melihat Saya Yang Melihat Video Saya Ini Yang Positif HIV Tetap Semangat Lakukan Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Tetap Berkarya Di Dunia Ini Oke Sampai Jumpa Untuk Video Berikutnya Dadah